Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi Jemaat Gemindo Nasaret yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam acara Embun Pagi. Saudara-saudara, hidup dalam dosa adalah kehidupan yang sangat-sangat tidak enak. Pagi ini, Penatua Adolok Malalantang akan memandu kita dalam rendungan pagi. Shalom, Jemaat Kekasih di dalam Tuhan. Jumpa kembali kita dengan acara Embun Pagi. Dan kita pagi hari ini akan membaca Alkitab yang diambil di dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kolose Pasal 3, Ayat 12 hingga Ayatnya yang ke-13. Yang berbunyi, Karena itu, Sebagai orang-orang pilihan Allah yang diuduskan dan dikasihinya, Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lebutan, dan kesabaran. Sebarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, Kamu perbuat juga lah demikian. Sudara Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, Seorang penulis buku Max Lucado, Yang berjudul Just Like Jesus. Ada perumpamaan yang dia tulis di dalam buku tersebut. Seorang anak balita sedang bermain pasir ditemani oleh ayahnya. Lalu, datanglah seorang pejual es krim. Dan sang ayah anak ini membeli es krim itu untuk anaknya. Tetapi, ketika es sudah dibeli, Ayahnya ini mengurungkan niatnya untuk memberikan kepada anaknya. Karena di mulut anaknya itu, Ada banyak pasir yang menempel. Dan ayahnya ini berkata kepada anaknya, Ayo nak, bersihkan dulu mulutmu, Sebelum ayah memberikan es krim ini kepadamu. Agar supaya, Kamu bisa memakan es krim ini dengan enaknya. Kemudian anak ini mencoba, Tidak mau, Tetapi ayahnya selalu terus membujuk dia, Sehingga anaknya ini langsung membersihkan mulutnya dari pasir tersebut, Sehingga mulutnya bersih, Dan kemudian dia memakan es krim tersebut. Setelah sedara yang dikasih di dalam Tuhan, Dari cerita tadi, Tuhan menawarkan kepada kita sesuatu yang lebih baik. Hidup baru yang dipenuhi dengan kasih, Damai, Sukacita, Dan berkat. Namun, Sebelum kita menerimanya, Kita harus membersihkan diri dulu, Dari pasir dosa. Paulus menyebutnya sebagai kelakuan manusia lama. Semua yang berbau dosa harus dilepaskan. Baru sesudah itu, Kita akan menikmati indahnya hidup sebagai manusia baru. Sudara-sudara, Tidak enak jika es krim dimakan bersama pasir. Jadi, Pasir harus dibuang dahulu dari mulut kita. Barulah terasa enak es krim tersebut. Hidup yang lama, Harus kita tinggalkan. Agar supaya, Kita bisa menikmati, Indahnya hidup baru, Dan berkat Tuhan di dalamnya. Amin. Sudara-sudara, Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapak di surga, Terima kasih untuk firmanmu. Terima kasih untuk semua yang kau berikan bagi kami. Biarlah ya Bapak di surga, Engkau mengajarkan kami terus, Agar supaya kehidupan kami, Kehidupan lama kami, Kami boleh menjalani dengan kehidupan yang baru. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan, Adapun hidupku ini, Bukannya aku lagi, Mainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Demikian pula ya Bapak di surga, Engkau mengajarkan kami, Agar supaya, Ketika kami menerima kebaikan daripadamu, Kami boleh menanggalkan kehidupan lama kami, Sehingga kami boleh menjadi baru. Ajarkan terus kami ya Bapak di surga, Sehingga kami boleh menikmati hari ini, Dengan penuh sukacita yang berasal daripadamu. Inilah doa kami kepadamu ya Bapak di surga, Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!